selamat menikmati kalian bisa memanggil saya Bu Aulia pada bab pertama ini kalian akan belajar tentang bilangan bulat untuk pertemuan pertama ini kalian akan belajar mengenai apa sih itu bilangan bulat kemudian bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan nol, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat banyak sekali dimanfaatkan coba kalian lihat gambar pertama ini ada yang tahu itu gambar apa? ya betul ini adalah gambar Twin Tower atau menara kembar Petronas yang letaknya di Malaysia ada yang sudah pernah ke sana? nah Twin Tower ini sangat tinggi sekali ya tingginya sekitar 452 meter saya ambil sumber tersebut dari Wikipedia nah selain itu selain untuk mengukur tinggi dari suatu bangunan bilangan bulat juga dimanfaatkan untuk kegiatan berikut ini ada yang tahu? ya gambar ini adalah gambar ketika seseorang sedang diving atau menyelam menyelam dimana coba kira-kira seseorang tersebut sedang menyelam di laut Raja Ampat bagus sekali ya keindahan bawah lautnya jadi Raja Ampat ini diklaim sebagai surga dunia bawah tanah karena kondisi lautnya yang masih sangat jernih terumbu karangnya yang masih sangat bagus sangat sehat dan banyak jenis ikan-ikan di dalamnya nah kita dapat menikmati keindahan terumbu karang ini pada kedalaman 18 meter sedangkan suhu di sana suhu di dalam di bawah permukaan air lautnya itu berkisar antara 27 derajat celcius nah ini coba kalian tebak kira-kira ini gunung apa ya ayo ada yang sudah pernah kesini belum? nah jadi ini adalah puncak Jaya Wijaya puncak Jaya Wijaya ada yang tahu? dia adalah letaknya di Papua ya puncak Jaya Wijaya ini merupakan pegunungan yang tertinggi di Indonesia jika kita ukur ketinggiannya berkisar antara 4880 meter persegi nah untuk suhunya suhu di sana itu pada pagi hari mencapai negatif 4 derajat celcius untuk siang hari mencapai negatif 2 derajat celcius lah untuk contoh bilangan 4884 meter itu adalah salah satu contoh bilangan bulat positif untuk negatif 4 derajat celcius dan negatif 2 derajat celcius adalah contoh bilangan bulat negatif ini ada contoh gambar lemari es ya atau kulkas biasanya kulkas kita gunakan untuk menyimpan barang-barang atau buah-buahan bisa sayur-sayuran minuman agar ia tetap dalam kondisi dingin nah disini saya ambil contoh saya akan mengeluarkan pisang yang ada disini ya jika pisang tersebut kita keluarkan dari jika pisang tersebut suhunya kita ukur ketika masih di dalam kulkas dia adalah suhunya 3 derajat celcius di bawah suhu 0 derajat celcius nah coba kita kita lihat pada garis ini ya kalian perhatikan garis di samping kanan disini ada suhu 0 derajat celcius kemudian dia terletak 3 derajat celcius di bawah titik 0 derajat celcius jadi kita lihat garis biru ini lompat 3 ya 1 2 3 nah disitulah letak 3 derajat celcius karena dia terletak di bawah 0 derajat celcius maka kita beri tanda negatif oke kemudian nah jika pisang tersebut kita keluarkan dari kulkas dan kita ukur suhunya ia berkisar suhunya adalah 12 derajat celcius atau lebih tepatnya 12 derajat di atas suhu 0 derajat celcius nah contoh negatif 3 derajat celcius adalah contoh bilangan bulat negatif lalu untuk 12 derajat celcius adalah contoh bilangan bulat positif sampai sini dipahami dulu pelan-pelan ya saya lanjut ke slide berikutnya nah garis bilangan tadi kan kalian di slide sebelumnya kan tau ya kalau ada garis-garis kita tulisin angkanya apa sih itu yang namanya garis bilangan nah garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan jadi ada garis lurus disitu ada titik-titik yang melambangkan suatu bilangan bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama jangan lupa ya disini ada kata berjarak sama di sepanjang garis ini perhatikan contoh berikut saya sudah menggambar suatu garis lurus suatu garis lurus sudah saya gambar kemudian nah disini saya gambar garis tepat di tengahnya saya beri angka 0 saya beri bilangan 0 kemudian beberapa angka di sebelah kanan 0 saya gambar berjarak sama jika antara angka 0 dengan angka 1 adalah berjarak 1 cm maka secara keseluruhan mereka juga harus sama-sama berjarak 1 cm ingat ya harus berjarak sama nah angka yang dimulai dari angka 1 sampai angka 9 dan seterusnya itu disebut bilangan bulat positif kemudian jika saya punya saya tarik titik-titik saya gambar titik-titik di sebelah kiri 0 dimulai dari angka negatif 1 negatif 2 dan seterusnya sampai negatif 9 maka ia disebut bilangan bulat negatif jadi saat kita lihat garis bilangan ini terlihat jelas bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0 bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif selanjutnya nah sekarang kita bahas dulu apa sih itu bilangan bulat negatif bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 0 contohnya negatif 1 negatif 2 negatif 3 kalian perhatikan gambar garis bilangan berikut saya gambar garis bilangan lagi coba kira-kira bilangan bulat yang lebih kecil dari 0 disini ada 0 tapi dia yang lebih kecil nah berarti kalian perhatikan ini arah panah kuning arah panah berwarna kuning yang mengarah ke kiri adalah contoh bilangan bulat negatif semakin ke kiri maka ia akan bernilai semakin kecil ya ingat-ingat semakin kekiri nilainya semakin kecil nah kemudian untuk bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0 seperti 1 2 3 4 dan seterusnya contohnya kalau kita mempunyai garis bilangan berikut nah yang lebih besar dari 0 kira-kira berapa nah ini yang digambarkan dengan anak panah warna biru ke arah mana dia ke arah kanan bilangan-bilangan tersebut akan bernilai semakin besar jadi diingat-ingat untuk bilangan bulat positif dia selalu lebih besar dari 0 arah panahnya kemana ke kanan semakin bilangan itu terletak di sebelah kanan semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar selanjutnya membaca lambang bilangan bulat nah untuk membaca bilangan bulat negatif diawali kata negatif di depan bilangan dan ditulis dengan tanda seret tanda strip itu contohnya bilangan seret 1 dibaca negatif 1 bilangan negatif 5 dibaca negatif 5 bilangan negatif 10 dibaca negatif 10 jadi jangan salah cara membacanya adalah negatif bukan min ataupun minus kalau min ataupun minus itu adalah salah satu operasi nama lain dari operasi pengurangan karena operasi pengurangan dalam bahasa inggris disebut min atau minus tapi kalau untuk tanda bilangan kalian harus membacanya dengan negatif bukan minus jadi cara membaca yang benar adalah negatif lalu untuk bilangan bulat positif cukup kalian baca bilangannya saja tanpa membaca positifnya jadi misalkan contoh bilangan satu ya dibaca satu bukan positif satu cukup dibaca bilangannya saja selanjutnya nah sekarang kita belajar berlatih soal misalkan ini seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah ada seseorang yang menggali sumur kedalamannya hingga 10 meter tuliskan pernyataan tersebut menggunakan nambang bilangan ini sudah saya buat ilustrasinya jadi ada gambar sumur disini nah seseorang itu akan menggalinya bagaimana caranya kita buat dulu sebuah garis ilustrasi garis merah ini merupakan permukaan tanahnya kenapa harus membuat permukaan tanah karena garis permukaan tanah ini mewakili bilangan 0 kemudian karena dia menggali dengan kedalaman menggalikan otomatis arahnya adalah ke bawah nah arahnya ke bawah berapa meter 10 meter jadi pernyataan yang betul adalah untuk menyatakan lambang bilangan tersebut adalah negatif 10 meter selanjutnya contoh soal kedua nah ini ada gambar pantai sebuah helikopter terbang pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut nah ini sudah saya gambar garisnya ada garis bantuan garis ilustrasi dia adalah permukaan air laut tadi seperti yang saya bilang bahwa permukaan air laut ini mewakili bilangan 0 nah ini ada helikopternya helikopternya terbang di atas permukaan air laut berapa ketinggiannya karena ketinggian berarti kira-kira arah panahnya nanti adalah ke atas ya kan karena ke atas berapa ketinggiannya 150 meter oleh karena itu lambang bilangan yang betul untuk menyatakan pernyataan di atas adalah positif 150 meter atau cukup kalian tuliskan 150 meter nah ini ya jadi sudah paham ya sekarang kalian akan saya beri tugas nah kerjakan soal-soal di buku paket matematika panerbit grafindo buku ini ya buku nah buku seperti ini yang sudah kalian yang sudah kalian beli di sekolah ya itu kalian buka ada mari berlatih 1 nomor 1A mari berlatih 1 nomor 1A ada di halaman 6 ada di halaman 6 yang kalian kerjakan hanya nomor 1A saja kemudian kalian buka lagi mari berlatih 2 nomor 1 saja yaitu pada halaman 7 nah di mari berlatih 2 itu kan ada 2 soal nomor 1 dan nomor 2 yang kalian tulis atau yang kalian kerjakan hanya nomor 1 tapi di nomor 1 itu ada 5 soal jadi 5 soal itu nanti yang akan kalian kerjakan selanjutnya kalian buka lagi mari berlatih 3 halaman 8 kalian kerjakan nomor 1 2 5 6 dan 10 nah di mana kalian mengerjakannya jawaban kalian nanti kalian tulis di buku tulis matematika jadi sebelum kalian tuliskan jawaban kalian di pojok atas pojok atas buku kalian itu kalian tulis nama kalian siapa nama lengkap bukan nama panggilan nama lengkap kelas yang lengkap kelas apa kelas 6 A B C D atau F kemudian nomor absen kalian kalau sudah kalau jawaban kalian sudah selesai kalian foto di foto jawabannya kemudian dikirim ke WA-nya Bu Aulia ya sudah ada di situ dengan nomor 081 21 76 38 315 batas maksimal pengumpulan tugas adalah hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jadi saya tunggu tugas kalian ke WA saya terakhir pada hari Rabu sudah paham semua kalau ada yang belum paham atau merasa kesulitan kalian boleh berkonsultasi atau sharing dengan saya melalui WA saya sekian anak-anak pembelajaran hari ini saya harap kalian semua memahami apa yang saya sampaikan semoga ilmu tersebut bermanfaat dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas PR atau tugas terstruktur yang sudah saya kirimkan tadi dan melanjutkan tugas berikutnya melanjutkan materi berikutnya saya akhiri pertemuan hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh